Ya pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris, minta Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau Bepum Jambi untuk memerisa semua apotik di Jambi agar tidak ada lagi beredar obat sirup berbahaya yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak-anak khususnya. Gubernur mengatakan juga akan segera mengeluarkan instruksi soal beredaran obat sirup tersebut untuk di wilayahnya. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan akan segera mengeluarkan instruksi terkait beredaran obat sirup di Jambi yang dilarang edar oleh Kementerian Kesehatan tersebut. Selain itu, Al-Haris juga minta Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau Bepum Jambi untuk memeriksa semua apotek di Jambi apakah masih menjual obat sirup yang telah dilarang edar tersebut. Al-Haris juga minta masyarakat untuk tidak mengkonsumsi obat sembarangan, terutama untuk diberikan kepada anak-anak. Pemberian obat harus mengikuti ancuran dokter karena terjamin kualitasnya. Maka saya juga akan memberikan instruksi agar Bepum memeriksa semua apotek Jambi ini. Umumnya sirup yang mengandung bahan-bahan kimia yang bisa merusakinya. Nah mungkin saya akan bikin instruksi beberapa hari, besok mungkin akan kita buat. Dan kita juga minta kepada masyarakat, kalau seandainya ada gejala anaknya demam, panas, bantuk, jangan serta-merta langsung diberikan sirup gitu. Tolong bawa ke dokter, lihat gejalanya apa, dan kalau pun kita beli obat harus dari resep dokter. Al-Haris juga menyebutkan hingga saat ini ada tiga kasus gagal ginjal akut pada anak di Provinsi Jambi. Satu anak dinyatakan meninggal dunia dan dua orang masih dalam perawatan. Sebab itu Al-Haris juga minta Dinas Kesehatan untuk mendata anak-anak yang sebelumnya memiliki riwayat ginjal. Hal tersebut menurutnya penting karena berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Rian Chen Chen, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!